Aparat gabungan TNI-Polri berhasil membekuk dua pengedar ganja di wilayah perbatasan RI dan Papua New Guinea. Kasus ini terungkap saat Satres Rimpol Res Jayapura menangkap dua pencuri sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan ternyata kedua pencuri ini menyimpan ganja di rumahnya. Berbekal informasi itu, petugas gabungan langsung mendatangi kedua rumah tersangka dan menemukan 35 paket ganja dengan berat sekitar 500 gram. Bermula dari penangkapan pelaku curan mor oleh anggota reskrim Polres Jayapura bertempat di kampung Koya Tengah. Teams bersama temannya Iwe, selanjutnya kedua pelaku dibawa ke Polsek Moratami dan dilakukan interogasi dari pelaku. Iwe dan mendapatkan informasi terkait kepemilikan narkotika jenis ganja yang disimpan di rumah serta di salah satu rumah temannya yang berada di kampung Mosul. Dengan koordinasi antara Polsek Moratami dan Satgas Pamtas Yonip 122 Tombak Sakti Posmoso dan selanjutnya melaksanakan penangkapan pelaku yang berada di kampung Mosul dan mendapatkan hasil dua pelaku tertangkap dengan inisial CF dan Iwe. Dengan hasil barang bukti 35 paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang bertempat di rumah pelaku tersebut. Kedua pelaku saat ini masih diperiksa polisi dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Artur melaporkan dari Jayapura, Papua.